Pemirsa masa yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi Lombok Timur berunjuk rasa di depan gedung DPRD Lombok Timur pagi tadi. Mereka menolak naikan iuran BPJS dan meminta Presiden mencabut Keraturan Presiden No. 75 Tahun 2019. Unjuk rasa mahasiswa menolak naikan iuran BPJS kesehatan diwarnai ketegangan saat masa memaksa masuk dengan mendobrak gerbang kantor DPRD Lombok Timur. Masa kesal karena tak ada anggota DPRD yang menemui mereka dengan alasan sedang rapat paripurna. Unjuk rasa kembali kondusif setelah Kapol Sekselong, Ibtu Idewa Wijia Astawa menemui masa dan meminta masa tertib dalam berunjuk rasa. Silahkan, rekan-rekan sudah saya bilang, mengubah orasi. Kami cuma sebagai penyalur aspirasi rekan-rekan. Dengan anggota Dewan, kami sudah sampaikan keinginan dari rekan-rekan. Masa kemudian melanjutkan orasinya menolak naikan iuran BPJS kesehatan karena dianggap membebani masyarakat. Di sini kami menolak, menolak keras kenaikan BPJS. Perwakilan mahasiswa diterima anggota Dewan sekitar pukul 11 pagi. Masa kemudian membuarkan diri dengan tertib. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, Ainyus TV melaporkan. Terima kasih.